Berdasarkan informasi dari VTube, ada beberapa yang sudah dipenuhi. Yang pertama, mata uang rupiah sudah digunakan, 30 dolar lagi. Kemudian servernya juga sudah di Indonesia. Dan komunitasnya sudah tertipkan. Dan dua lagi ini, tidak ada referral dan tidak jual beli poin ini. Mereka sudah menyampaikan juga surat kemarin ke Satgas Penifestasi mengenai dua hal ini. Dan kami akan melakukan penelitian tentunya. Apabila mereka sudah melakukan kegiatan sesuai dengan arah SOI, tidak ada money game di sana, ya mungkin bisa di-normalisasi. Tapi harus sesuai dengan ketentuan perizinan dan juga tidak ada skema piramida di sana. Dari Mas Budi, Mas Budi Efriadi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Tongam, apakah VTube bisa dinormalisasi? Wah, ini kayak sungai ya dinormalisasi. Jika konsep bisnisnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pak. Karena hanya ada dua persyaratan lagi yang belum terpenuhi. Nah, bagaimana itu Pak Tongam? Iya, seperti yang kami sampaikan tadi, dinormalisasi, bukan naturalisasi ya. Dinormalisasi. Dinormalisasi, bisa saja. Jadi, ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa Satgas Penifestasi dan Pemerintah mendorong sebenarnya kegiatan kita yang memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia. Ada saat ini inovasi-inovasi keuangan digital yang membuat kita menjadi lebih efisien, lebih murah, lebih mudah, mendapatkan keuntungan yang besar. Ini kita dorong sebenarnya. Sehingga VTube, kalau ingin legal, memenuhi semua prinsip-prinsip bisnis model yang benar dan perizinan yang sesuai dengan jasa periklanan, kenapa tidak? Contohnya, VTube, pada saat kita nonton, kita nggak usah bayar, kemudian kita nggak usah beli poin untuk misi-misi tertentu, tapi kita dibayar pada saat nonton, ya siapa yang nggak mau kan diuntungkan seperti itu. Nah, itu yang penting. Jadi, kontribusi dari perusahaan ini, kalau dia menguntungkan secara ekonomi dan ada perlindungan masyarakat, wah ini penting sekali bagi kita untuk normalisasi. Itu sebenarnya. Siap. Terima kasih, Pak Tongam. Jadi itu bisa ya, guys. Apa pentingnya normalisasi itu?